Udah mulai? Udah bos Oke Di video kita kali ini kita akan membahas sebuah laptop profesional berkedok laptop gaming Dan bisa jadi ini menggantikan laptop daily saya di ROG G513 Kita lihat laptopnya terlebih dahulu Dan ini dia Asus ROG Zvirus GA503 Tapi sebelum kita bahas laptop ini Mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari kita Sebelum kita bahas kita tonton B-rollnya terlebih dahulu Seperti yang saya sebutkan di awal Ini adalah ROG Zvirus GA503QM Yang menggunakan Ryzen 9 5900HS dengan 8 Core 16 Red Dan base clocknya di 3.0 hingga maksimal di 4.6 GHz Serta fabrikasinya di 7nm Finvet yang pastinya Dan memiliki TDP di 35W Untuk codenamenya dia di season dan arsitekturnya dia menggunakan Arsitektur dari Zentry atau Ryzen yang terbaru Untuk RAMnya dia menggunakan 16GB DDR4 pastinya 3200 Dan storage-nya ini super jumbo Super besar di 1TB NVMe PCIe X4 Jadi ini pasti kenceng Untuk GPU-nya dia menggunakan AMD Radeon Graphic dengan base Vega 8 Serta dipadukan dengan Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 192 bit Dengan TDP di 80W Serta jika kita aktifkan mode turbo-nya Bisa sampai di 85W hingga 90W Dan harganya cukup mahal pastinya Di Rp29.999.000 atau Rp30.000.000 kembali Rp1.000 Include garasi 2 tahun Dan 1 tahun pertama merupakan perfect warranty Atau accidental damage protection Serta laptop ini Include office home student 2019 Untuk paket pembeliannya Selain power brick 200W Kalian akan mendapatkan Travel adapter seperti ini Dengan port USB Type-C Dan kalian mendapatkan 100W Jadi ini adapter yang sangat kecil Untuk sebuah laptop gaming Dan yang tidak kalah penting Kalian mendapatkan external webcam Dengan kualitas yang nanti kita akan cek Pastinya jika kalian Kita mendapatkan external webcam seperti ini Tidak akan ada webcam internal di laptop ini Secara desain Ini keren banget Dan simple banget Mirip seperti Asus ROG Z-Virus G14 Dengan model yang mirip-mirip Logo ROG Di bagian pojok Kanan bawah seperti ini Terdapat tulisan Republic of Gaming Sejak tahun 2006 Dan yang membedakan Jika dibandingkan dengan G14 Dimana G14 Ryzen 7 Terdapat animatrik Dan ini tidak ada sama sekali Digantikan dengan Ala-ala rainbow Jika kalian nanti dapat lihat Di b-rollnya nanti Dan Di bagian bawah terdapat list Berwarna glossy silver Yang cukup keren Jujur saja Apalagi di bagian exhaust-nya Ini benar-benar keren Ini laptop gaming Yang bisa dikatakan Sangat elegan Untuk bahan yang digunakan Laptop ini di bagian punggung layar Menggunakan bahan metal Sama persis seperti G14 Sedangkan di bahan palm restnya Dia menggunakan dari magnesium Otomatis bobotnya pun Bisa dikatakan sangat ringan Untuk kelasan laptop 15,6 inch Yaitu di 1,9 kg Dan dimensinya di 35,5 x 24,3 Dan ketebalannya hanya 2 cm saja Ini laptop gaming Yang sangat tipis Nah untuk layarnya sendiri Kalian dapat tekan Hingga 180 derajat Seperti ini Sehingga kalian dapat screen sharing Dengan teman kalian Yang ada di depan kalian Dan saat kalian buka Bagian palm restnya Dia terangkat Sehingga membentuk Rongga untuk sirkulasi udara Agar lebih baik Serta dudukan keyboardnya Juga jauh lebih enak Yang biasa ASUS ngomong Ergolive Nah ngomong-ngomong layarnya Layarnya sendiri Tidak kalah spesial Dia menggunakan 15,6 inch Dengan resolusi 2K Lebih tepatnya di 2560 x 1440 Dengan IPS level Dan dia sudah 100% DCI-P3 Artinya Dia lebih tinggi Dari 100% SRGB Sehingga akurasi warnanya Juga Sangat bisa diadalkan Serta tingkat kecerahannya Di 300 nits Dan refresh rate-nya Di 165 hertz Ini refresh rate yang sama Yang dipakai Di Legend 5 Atau mungkin Legend 5 Pro Dan yang tidak kalah keren 3 sisi frame-nya Dia tipis Yang biasa ASUS ngomong Dia di Nano S display Tapi di bagian bawah Agak sedikit tebal Dan terdapat logo ASUS ROG Zephyrus Dan turun ke bagian Palm rest-nya Dan ini Palm rest yang benar-benar Clean Jadi terlihat Cukup lebar Dengan keyboard Yang bisa dikatakan Ini cukup nyaman Walaupun sedikit keras Ini cukup nyaman Dan feel clicky-nya Benar-benar enak Dan di bagian pojok kanan Kanan atas Terdapat Tombol power Yang juga berfungsi Untuk fingerprint sensor Untuk masuk Ke Windows Hello kalian Atau akses login kalian Di bagian pojok kiri bawah Terdapat shortcut Untuk ke volume Mic Dan ke armory crate Dan Di bagian grill atas Kalau kalian dapat lihat Nanti Itu terdapat 3 lampu indikator Yang benar-benar keren Apalagi bagian belakang Akses-nya ini Benar-benar keren banget Dan Garang banget Selayaknya laptop gaming Dan di bagian kanan Kiri keyboard Itu terdapat grill Untuk output audio Jadi untuk audionya sendiri Dia memiliki 4 2 di atas Dan 2 di bawah Dan secara kualitas suara Ini benar-benar bagus Jadi benar-benar di atas Rata-rata Jika kita bandingkan Dengan laptop gaming yang lain Dan Overall Untuk backlitnya Atau keyboardnya Juga cukup enak Dan backlit Keyboardnya sendiri Memiliki 3 level Yang dapat kalian atur Di tombol F2 Dan F3 Dan menurut saya Nilai minusnya Ada di bagian Arrow keynya Yang half size Atau terlalu kecil Mungkin ya Dan tidak ada Number Di bagian kanan Selayaknya laptop 15,6 inch Untuk touchpadnya sendiri Dia lebih center terhadap body Dengan ukuran yang Sangat besar Karena memang keyboardnya Diarahkan ke bagian atas Dan Walaupun dia besar Dia tidak mengganggu sama sekali Karena sudah mendukung Palm technology injection Dan juga sudah mendukung Windows precision driver Nah untuk kualitas External webcamnya Ini benar-benar Sangat-sangat baik Jadi Nilai plus Jika dibandingkan dengan Internal webcam Dimana external webcam Biasanya jauh lebih oke juga Dengan resolusi 2,1 megapiksel Atau full HD Beda seperti kebanyakan Yang menggunakan 0,9 Dan HD standar Dan ini bisa support Hingga 60 hertz Atau 60 frame per second Untuk kualitas webcamnya Dan Di samping kanan kirinya Terdapat microphone array Untuk kalian bisa Gunakan micnya Untuk zoom Walaupun dia tidak terpasang External webcam Di bagian frame layar atasnya Di atas ini juga terdapat Microphone array Jadi kalian tidak perlu Menggunakan webcamnya Kalau Kalian hanya membutuhkan Microphone nya saja Oke Sekarang kita akan Cek port dari Asus Zephyrus ini Di sebelah kanan Terdapat 1 buah Casing turn lock Dan 1 buah USB type A 3.2 Generasi yang kedua Ini yang 10 GB per second Dan micro SD reader Di bagian kiri Ini lebih komplit Terdapat DC in HDMI Dan terdapat RJ45 port Walaupun laptop ini tipis Dan terdapat 1 buah lagi USB type A 3.2 Generasi yang kedua Artinya yang 10 GB juga Dan terdapat 2 buah port USB type C 3.2 Generasi yang kedua juga Yang juga bertindak Sebagai display port Artinya Semua konektivitas Di sini Merupakan konektivitas Yang sangat kencang Dan premium Dan tidak ketinggalan Terdapat Combo jack audio Di bagian kiri Seperti kebanyakan Software pendukung Dari Asus gaming Yang lain Terdapat software Armory Create Dan ini tidak Banyak perubahan Jika dibandingkan Dengan software pendukung Dari laptop gaming Asus yang lain Ini kalian dapat Mengatur performance Beberapa pintasan Ke Windows Key Dan ini Kalau kalian lihat Layarnya menggunakan Respon time Di 3 mili second Ini Respon time Hanya untuk laptop Mewah Sebenarnya Dan pada tab system Kalian dapat Mengatur Memory GPU performance Kalian dapat Aktifkan IGP nya saja Atau kalian menggunakan Dedicated VGA Dan lighting ini Juga tidak berguna Karena memang LED pada keyboard nya Tidak dapat Diubah-ubah Dan terdapat Resource monitor Untuk memantau Hardware kalian Secara suhu CPU usage Dan lain sebagainya Oke Kita masuk ke performance Bagaimana Ryzen 9 ini Dibadukan RTX 3060 Seperti biasa SSD nya Sesuai dengan Dugaan kita Kita mendapatkan Speed SSD Yang sangat kenjang Di 3592 Dan 3000 Untuk write nya Sehingga Read dan write nya Di atas 3000 Semua Jadi transfer data Seperti ini Benar-benar enak Lanjut kita akan Menggunakan 2 mode Pada pengujian selanjutnya Kita menggunakan Mode performance Dan mode turbo Dimana mode turbo Kalau kalian mengikuti Video-video kita sebelumnya Merupakan overclock Pabrikan dari pihak Asus Dan kita akan Tes di mode performance Terlebih dahulu Video rendering Untuk Adobe Premiere Pro 2020 Video durasi 1 menit 4K Cut to cut Serta single layer Kita mendapatkan Waktu hanya 28 detik Ini waktu yang Benar-benar Kencang Lanjut ke 3D rendering Kita menggunakan Blender 3D modeling BMW Untuk CPU rendernya Kita mendapatkan Waktu yang Sangat kencang juga Di 3 menit 30 detik Dan GPU rendernya Ini luar biasa Di 46 detik Mantap lah Oke Ke pengujian sintetis Di R15 Dan R20 Untuk R15 Di CPU nya Kita mendapatkan Di 2173 CB Dan R20 Single core performance Ini single core Yang sangat kencang Di 569 Dan multi core nya Di atas 5000 point Jadi 5091 Tapi kita akan Coba looping Untuk kita tes konsistensinya Dan sayangnya Di mode performance ini Turun cukup jauh Kurang lebih sekitar 300 point Dan rata-rata Pada pengujian 10 Di 4794 point Dan Suhunya Pada looping 10 kali Di 88 derajat celcius Lanjut ke pengujian gamingnya Menggunakan 3D Mark Pada Temp Spy Kita mendapatkan Di 7827 point Untuk mode performance Dan 3D Mark Firestrike Di 17.102 point Wow Ini skor yang Sangat tinggi Dan dia lolos juga Uji stress test Walaupun Sangat tipis Di skor nya Di 97,5% Dan sekarang Kita akan ganti Ke mode turbo Dan saat kita Ubah ke mode turbo Pada pengujian pertama Premiere Kita mendapatkan Waktu yang lebih cepat Padahal pada pengujian performance Tadi sudah sangat cepat Dan kita mendapatkan Waktu hanya 25 detik saja 25 detik Ini waktu yang Sangat kencang Blender di CPU render Kita mendapatkan Waktu yang jauh lebih cepat Juga di 3 menit 15 detik Serta GPU rendernya Hanya menyelesaikan Dalam waktu 41 detik Lanjut ke pengujian Hitetis R15 Kita mendapatkan Skor yang juga Cukup tinggi Di 2196 Dan R20 Single core performance Di 581 Dan multi core nya Ini 5195 point Ini skor yang Sangat tinggi Dengan lonjakan Yang cukup signifikan Dan yang paling penting Pada saat kita ubah Ke mode turbo Rata-rata pada looping 10 kali Mendapatkan skor Yang jauh lebih konsisten Jika dibandingkan Dengan mode performance Dan pada pengujian 10 Kita mendapatkan skor Di 5120 Hanya turun Beberapa 10 point saja Berbeda seperti mode performance Yang turun hingga 300 point Dan temperaturnya pun Membaik Di 86 derajat Celcius Lanjut ke 3DMark Temp spike Kita mendapatkan hasil Yang lonjakannya Juga cukup tinggi Di 8061 Dan Firestrike Di 17.834 point Jadi Naik ratusan point Dibandingkan dengan Mode performance Dan Untuk stress test nya pun Juga membaik Di 97,7% Artinya Untuk masalah Pengendalian suhu Karena memang RPM fan nya Dia lebih Lebih kencang Mode turbo Jauh lebih baik Dan berikut adalah Grafik firestrike Dari tipe-tipe laptop Yang sudah pernah kita review Jika dibandingkan dengan Asus Zewirus GA503 ini Dan ada satu yang ketinggalan Suhu firestrike nya Kita mendapatkan Di 92 derajat Celcius Ini jujur saja Suhu yang cukup tinggi Dan bisa cukup diwajari Karena memang laptop ini Laptop tipis Dengan performance Atau spesifikasi Yang sangat tinggi Dan kalau kalian yang sudah penasaran Bagaimana Real gaming nya Dengan setting resolusi 2K Ini dia Oke sekarang kita akan Tes gaming Laptop profesional Berkedok laptop gaming ini Untuk settingannya Kita menggunakan Setting resolusi 2K Dan performance nya Kita ganti Di mode turbo Di Armory Create Sekarang kita tes game yang pertama Oke Dota 2 Dengan setting resolusi 2K Seperti yang saya katakan tadi Dan grafik kita buat Rata kanan Serta full render Kita mendapatkan Kurang lebih sekitar 130 frame per second Untuk memaksimalkan Kualitas layarnya Atau refresh rate layarnya Kita akan coba turunkan Untuk mendapatkan FPS yang lebih baik Saat settingannya kita ubah Ke medium low Kita masih bisa mendapatkan Di sekitar 155 Hingga 165 frame per second Tergantung scene tertentu Jadi settingan seperti ini Mungkin cukup enak Dimainkan CSGO dengan setting resolusi 2K Dan grafik kita buat Very high Kita masih mendapatkan Di atas 165 frame per second Dan maksimal Di 210 frame per second Valorant dengan setting Resolusi 2K Dan grafik kita buat Very high Atau rata kanan Kita mendapatkan Kurang lebih sekitar 145 Hingga 165 frame per second Terima kasih telah menonton! Call of Duty World War yang kedua Dengan setting resolusi 2K Dan rata kanan Kita masih mendapatkan Di sekitar 115 Hingga 130 frame per second NFS hit NFS hit Dengan resolusi 2K Dan grafik kita Buat ultra Kita mendapatkan Kurang lebih sekitar 60 frame per second Ini Performasinya cukup baik Untuk NFS hit Dan suhu permukaannya Di bagian tengah Cukup terasa panas Tapi di bagian samping Malahan dikeluaran Exhaustnya Tidak terlalu tinggi Hanya terasa hangat Di bagian tengah Dan cukup menarik Jika kalian pegang Tangan kalian Di bagian samping keyboardnya Terasa ada udara yang keluar Dan ini cukup sejuk Jujur saja GTA 5 2K Dengan tekstur kita Buat very high Dan grafik kita Buat ultra Kita masih mendapatkan Rata-rata di atas 130 frame per second Untuk mendapatkan FPS yang lebih baik Kalian hanya Turunkan satu level saja Dan kalian bisa Mendapatkan Lebih dari 150 frame per second Far Cry 5 Dengan setting Resolusi 2K Dan grafik kita Buat ultra Kita masih mendapatkan Rata-rata di kurang lebih Sekitar 84 Hingga 85 frame per second Dan paling tinggi Kita bisa mencapai Di 95 frame per second Coba kita turunkan Untuk memaksimalkan FPS nya Dan saat kita ubah Settingannya Ke setting low Kita mendapatkan Rata-rata di sekitar 100 frame per second Dan paling tinggi Di 110 Hingga 112 Frame per second Dan ini adalah Hardware dari ROG Zephyrus GA503QM Terdapat 6 buah heatpad Yang terhubung Ke 2 buah fan Serta terdapat 4 buah exhaust Untuk RAM nya sendiri 1 slot Merupakan soket Dan 1 lagi Merupakan RAM on board Artinya Jika kalian mau upgrade Kalian harus lepas Yang 8GB Dan pasang lebih besar Di bawah RAM Terdapat SSD Dengan ukuran 1TB Dan di bagian kirinya Terdapat tempat Untuk ekspansi storage kalian Dalam bentuk SSD M.2 NVMe Untuk kapasitas baterai nya Sendiri di 5700 mAh Dengan 90 Wh Pada pengujian baterai nya Di PCMark 10 Modern Office Laptop ini mencatatkan Waktu Untuk sebuah laptop gaming Dengan luar biasa Hampir 10 jam Lebih tepatnya 9 jam 50 menit lebih Dan pada pengujian real nya Saat kita terkoneksi Dengan internet Backlit juga Nyala Laptop ini bertahan Kurang lebih sekitar 6-7 jam Tergantung Software apa Atau aplikasi apa Yang sedang kalian jalankan Dan saat kalian pakai Untuk bermain Game laptop ini Bertahan kurang lebih Sekitar 2 jam Hingga 2,5 jam Dan Untuk Sebuah laptop Di harga 30 juta Seperti ini Menurut saya Ini laptop yang cukup worth it Dilihat dari Spesifikasi yang luar biasa Desain yang juga Sangat Desain profesional banget Dari sisi bahannya juga Dari sisi ketahanan baterai Layar Bahkan Portnya sekalipun Ini menggunakan Bahan-bahan Atau kualitas Yang nomor 1 Portnya pun Dia menggunakan Yang 10 gigabit per second Beda seperti kebanyakan Yang hanya 5 gigabit per second Dan Untuk sebuah laptop gaming Ini benar-benar komplit Kesimpulannya adalah Untuk Desain Kita berikan Skor 9 Untuk fiturnya Kita berikan Skor 9 Dan performance Jika kita lihat dari harga Kita berikan Skor 8 Oke cukup sekian Pembahasan laptop kali ini Jangan lupa klik like Share Dan subscribe Dan Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan Di kolom komentar Jangan lupa juga Follow social media kita Yang linknya saya letakkan Di kolom deskripsi Saya Riko See you on the next video Jangan lupa like